Terlepas dari liriknya apa gue juga gak tau, tapi... I feel blessed. Hey guys, it's your boy again, Rabbit, disini. Sekarang gue bersama seorang kawan, seorang... Nah, kita bisa bilang apa ya? Beliau ini sih, beliau. Hidup di dua dunia yang berbeda. Dia adalah seorang dokter, di pagi dan siang hari. Namun malamnya menjelma menjadi seorang penyanyi kelas Broadway. Wow, Amelia Anjani. Hi, Mel. Hi, Evan. Yes, Mel. Nih, ceritanya, Amel ini adalah... Ya, kita pernah... Sering nyanyi-nyanyi bareng lah. Nyanyi-nyanyi yang seru. Jadi, karena Amel ini seorang penyanyi, punya taste music yang bener-bener kayak... Uh, asik banget. Ceritanya gue pengen ngasih lu ini, Mel. Gue pengen ngasih lu satu lagu yang gue yakin lu pasti bakal suka banget. Oke, lagunya Surprise ya? Surprise. Sebenernya kayak ga begitu Surprise karena... Ya, belakangan lu pasti tau kalo gue lagi ngulik satu grup K-pop namanya Red Velvet, betul? Betul sekali. Lo so far lu dengerin K-pop juga? Sebenernya tuh lumayan tarik dulu gue sih. Ya. Gue dengerin K-pop. Dulu gue termasuk fans K-pop bahkan. Gue ngikutin mulai dari 21, Big Bang, DivXQ, Super Junior. Terus udah gitu ngikutin kayak baletnya kayak Davici, K-Wil. Oh, right Davici. Terus yang pas makin kesini-sini tuh ada Eric Nam, terus ada Sam Kim. Oh, Sam Kim itu dahsyat kacau. Sam Kim dahsyat. Nah, cuma makin kesini gue kayak kayaknya I need something more deh. Gue kayaknya udah terlalu banyak mengisi dengan segala sih per K-popan yang hype itu gitu. Jadi mulai lah gue dengerin balet dulu. Terus abis ngedengerin balet, lama-lama gue mulai ngedengerin K-pop yang katanya Indie. Tapi sebenernya gue juga nggak terlalu ngulik sih. Itu cuma ada di playlist Spotify judulnya K-Strip Indie gitu ya. Terus isinya lagu-lagu Korea, terus ternyata gue suka gitu. Oke. Jadi gue mungkin kayak, oh ya mungkin gue suka K-Indie sekarang gitu. Ah, iya, iya, iya. Oke, oke. Nah, kalo gitu ternyata lu kan udah pernah denger ya cukup banyak materi mereka lah. Gue nggak usah ngasih spoiler lagi. Gue nggak mau ngasih ekspektasi apa-apa lagi. Kita bakal dengerin satu lagu ini. And we'll see. Kira-kira lu bakal suka apa angga. Tapi gue punya hunch lu bakal suka sih. Because this is a ballad. This is a ballad. Oke, jadi judulnya adalah One of These Nights. Ya. Satu dari malam-malam ini baik. Oke. Karena kalo misalkan lagi diputar lagunya. Kalo misalkan kita ngobrol. Takutnya suaranya bakal tertutup. Ditahan aja nanti. Nanti kita akan bahas lagunya bersama-sama. So ya. Oke. Cool. Cool. Let's see. vaul gini. Cool. Can ya something? Well, ah, where... 해때문 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton